Majelis Ulama Indonesia, MUI, tak sependapat dengan usulan Menteri Agama Yakut Kholil Komas, yang ingin menyederhanakan izin pembangunan rumah ibadah. Yakut mengatakan, pendirian rumah ibadah hanya perlu mengantongi izin dari Kementerian Agama atau Kemenang, tanpa perlu rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Ketua MUI Utang Ranwijaya meminta peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, PBM. Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah tak perlu diganti dengan aturan baru, tidak perlu lagi ada aturan lain atau bahkan aturan yang akan mengganti PBM, peraturan bersama Menteri, kata Utang saat dihubungi. Rabu, 7 Juni 2023. Utang mengklaim aturan pembangunan rumah ibadah yang telah berlaku saat ini cukup efektif menjaga kerukunan antarumat beragama. Ia juga menilai Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, yang sudah terbentuk di daerah seluruh Indonesia berhasil menjalankan fungsinya menjalankan aturan pendirian rumah ibadah tersebut, Utang menyinggung persoalan di berbagai daerah terkait pendirian rumah ibadah lantaran pihak pengusul belum memenuhi prosedur yang berlaku, senada dengan Utang. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas khawatir rencana tersebut justru memicu kegaduhan dan tindak kekerasan di masyarakat, Anwar mengatakan selama ini majelis. Agama-agama di Indonesia sudah membuat rambu-rambu supaya masyarakat bisa hidup dengan tenang. Ia khawatir akan datang malapetaka bila Yakut tetap bersikeras dengan sikap merevisi aturan pembangunan rumah ibadah karena menafikan kesepakatan yang sudah ada.